Halo Nefizen, saat ini saya sedang berada di Pelebuhan Tanjung Mas Semarang, di mana pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudhomargono yang mewakili Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto meninjau secara langsung serbuan vaksinasi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudhomargono mewakili Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto meninjau kegiatan serbuan vaksin COVID-19 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah. Serbuan vaksin yang dilaksanakan TNI Polri ini menargetkan 2.000 orang di samping pegawai dan pendukung pelabuhan, seperti bagian krin, tenaga bongkar muat, dan masyarakat di sekitar pelabuhan, dengan tujuan melindungi semua karyawan di area pelabuhan agar terhindar dari COVID-19, sehingga kegiatan di pelabuhan sebagai tempat sentra ekonomi dapat berjalan lancar dan terkendali. Target vaksinasi setiap harinya akan terus ditingkatkan, sehingga herd immunity di wilayah pelabuhan Tanjung Mas dapat tercapai sesuai sasaran. Nah ini untuk program di samping yang di kota-kota juga dilaksanakan di pelabuhan-pelabuhan, khususnya pelabuhan internasional di Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Lera, kemudian nanti Belawan, Makassar, dan sebagainya. Karena memang seperti kita ketahui bersama, di pelabuhan ini adalah tempatnya sentra ekonomi. Sehingga rapat kita, tadi yang saya sampaikan, para operator pelabuhan, baik tenaga bongkar muat, kemudian para super angkutan yang setiap hari bekerja 24 jam, harapannya mereka sihat semuanya dengan di vaksin ini. Dan ini tidak berhenti sampai sini, jalan pelabuhan sudah dilaksanakan selama 7 hari dengan target 11.000. Namun pada hari ini targetnya 2.000, dan para nakasnya gabungan dari TNI Polri dan juga dari tim kesehatan pelabuhan. Sehingga dengan bersama-sama ini kita dapat menciptakan vaksinasi setiap program 1 juta sehari. Terima kasih telah menonton!